Hai komputer nih nih udah Oh ya oke Oh sudah ya kebis melalui rama sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik teman-teman kita mulai kuliahnya ya hari ini kita kuliah tentang farmakologi sistem saraf pusat ya ya Oh diskonek ya sistem saraf ini pendahuluannya ya jadi di tubuh manusia itu ada sistem saraf ya gunanya untuk apa ya sentar gunanya untuk mengontrol mengontrol apa semua aktivitas tubuh ya semua aktivitas baik itu aktivitas yang sadar ya teman-teman makan teman-teman minum teman-teman mengikuti Zoom itu adalah semua aktivitas sadar kan enggak ada nih yang kuliah tanpa sadar baik-baik kuliah aja ya ataupun aktivitas tidak sadar ya contohnya bernafas ya jantung berdetak ya eh pencernaan melakukan gerak peristaltik kan enggak sadar kan ya ya nggak lucu aja jantung lagi berdetak eh berhenti dulu dong jantung ya saya capek berdetak gitu saya berhenti jantungnya untuk berhenti berdetak kan enggak ya dia bisa cepat sendiri bisa lambat sendiri kalau saat lagi ada masalah ya misalnya disuruh maju ke depan ya atau seru presentasi kan mesti jantung akan berdetak lebih cepat itu adalah sistem saraf sakadar ya jadi saraf ada dua ada saraf sadar ada saraf tak sadar atau sering kita sebut dengan saraf otonom otonom tersebut dengan saraf otomatis atau saraf sadar nah hari ini kita bicara tentang saraf sadar ya saraf tak sadar juga ada dua ya ada saraf pusat ada saraf perifer saraf perifer mana saraf perifer adalah saraf peti yaitu serabut-serabut saraf yang keluar dari sum-sum tulang belakang ini tanda panahnya kelihatan nggak nih kelihatan ya ya Pak nah ini serabut-serabut saraf yang keluar dari tulang belakang itu adalah saraf tepi ya terlebih tanahnya saraf tepi kemudian saraf pusat mana saraf pusat adalah otak dan sum-sum tulang belakang ini yang teman-teman nanti harus detail ya teman-teman anestesi itu harus tahu karena anestesi apa pekerjanya kotak ya gimana caranya biar pasiennya nggak sadar tapi nggak bablas ya agar pasiennya terbius tapi nggak usah sampai bablas ya karena kesadaran adanya di otak ya juga bagaimana caranya menggunakan bios lokal ya bios lokal ada yang bios yang namanya disregional yang disuntikkan di sum-sum tulang belakang jadi nanti yang teranestesi dari pinggang ke bawah ya biasanya operasi-operasi sesat prostata itu juga harus tahu tuh ya oke nah kalau bicara tentang sistem saraf ya maka kita juga bicara tentang zat senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter neurosarraf transmitter adalah penyampai transmit itu kan menyampaikan kenapa perlu ditahu tentang neurotransmitter karena gangguan saraf ya itu terkait dengan gangguan neurotransmitter ya apa itu neurotransmitter neurotransmitter adalah senyawa kimia yang bertugas sebagai penyampai yang tadi saya bilang penyampai pesan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya atau dari sel saraf ke sel saraf target misalnya otor dan kelenjar jadi nggak bisa sel saraf itu bekerja tanpa adanya neurotransmitter berarti kalau satu neurotransmitter itu berkurang atau berlebihan maka kerja sel saraf pun akan terganggu mungkin bisa terlalu aktif sel sarafnya atau terlalu pasif sel sarafnya tergantung jenis neurotransmitter apa yang berperan berarti neurotransmitter ada banyak pak ya ada ya berarti gangguan-gangguan saraf itu akibat ada gangguan di neurotransmitter ya ya nanti akan kita bahas ya nah ini apa nih ini adalah sel saraf ini sel saraf kita bentuknya seperti ini ya seperti alien ya harusnya orang anestesi ini paham banget tentang anatomi neuron atau sel saraf ya yang disebut dengan badan sel ya yang kecil-kecil disebut dengan dendrit yang panjang disebut dengan akson ya kan nah sel saraf rangsangan dari mana dari dendrit ya diolah ke badan sel kemudian diteruskan lewat akson kemudian menuju ke sel saraf yang lain terus-terusan apa prosesnya kayak gitu Pak lama enggak itu sangat cepat sekali sepersekian detik ya sel saraf di tubuh kita itu ada ribuan ya proses itu sekian detik coba teman-teman perhatikan di akson ya di akson itu kayak ada kayak selubung ya yang disebut dengan selubung nodus renviar ya selubung mielin selubung mielin itu ini kemudian yang tanpa diselubung nodus renviar inilah yang mengilhami pembuatan kabel ya dari kabel itu dari sel saraf kenapa kabel dari sen saraf ini coba lihat sel saraf itu merupakan rangsangan berupa listrik ya agar tidak koslet maka harus dilapisi isolator nah selubung mielin itu berfungsi sebagai isolator ya karena dia isinya adalah berupa lemak yang menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lain adalah satu bagian yang kita sebut dengan bagian yang disebut apa namanya ini yang dilingkari ini adalah sinaps atau sinapsis kalau sinaps dibesarin itu seperti ini nah sinaps dibesarin besarin itu seperti ini di dalam sinaps apa di dalam sel saraf ujung sel saraf ya itu ada namanya kantong-kantong yang berisi dengan neurotransmitter yang tadi saya sampaikan jadi neurotransmitter disini ada kantong-kantongnya ya ya kalau ada rangsangan misalnya ada makanan nih rangsangan membau ya itu nanti ada rangsangan nih dari sel saraf nah nanti untuk mencapai sel saraf yang lain atau efektor itu neurotransmitter yang ada di kantong itu akan keluar nah ini yang merah-merah itu neurotransmitter ini akan keluar menempel pada reseptornya nih reseptornya yang ini reseptornya yang ini kalau sudah menempel maka rangsangan itu bisa diteruskan ya artinya apa kalau neurotransmitter yang keluar itu banyak maka akan banyak menempel pada reseptor sehingga rangsangan itu akan kuat begitu pun sebaliknya kalau neurotransmitternya sedikit yang keluar otomatis rangsangannya akan nggak kuat gitu ya jadi kalau mau meningkatkan respon ya dikasih obat yang dapat meningkatkan neurotransmitternya begitu pun sebaliknya kalau untuk mengurangi suatu respon ya dikasih obat yang dapat menurunkan neurotransmitternya kalau kebanyakan bagaimana dong misalnya sel saraf yang berupa pergerakan otot kontraksi otot ya adrenalin itu adalah salah satu neurotransmitter mungkin teman-teman pernah denger adrenalin ya supaya pecinta olahraga ekstrim ya yang memicu adrenalin itu adalah salah satu neurotransmitter kalau berlebihan kan efeknya bahwa dedak jantung akan meningkat drastis kontraksi otot akan meningkat makanya pager pun bisa dilompatin misalnya teman-teman saat dikejar anjing ya itu kan adrenalin banyak efeknya adalah kayak manusia super bisa melompatin apa-apa tapi kalau berlebihan kan bahaya nah kalau berlebihan itu gimana ada namanya mekanisme tubuh yang disebut dengan re-attack nah ini nih pakai pompa re-attack re-attack pump ya di pompa armnya disedot lagi sehingga gak terlalu banyak efeknya akan berkurang ya gitu ya jadi biar gak kebanyakan neurotransmit efeknya kebanyakan ada mekanisme re-attack re itu kembali uptake itu diserap diserap kembali disimpen ada juga mekanisme lain ya nggak ada di gambar ya yaitu dihancurkan atau dirombak neurotransmitter nya oleh enzim yang merombak misalnya untuk neurotransmitter adrenalin ya noradrenalin itu ada namanya enzim MAO monoamin oksidase monoamin oksidase suatu enzim yang merombak adrenalin sehingga nggak terlalu banyak ya nanti jentak jantungnya nggak terlalu meningkat kalau meningkat terus gara-gara adrenalin terlalu banyak gimana ya jadi kolap serangan jantung malah ya Atau neurotransmitter acetylcholine ada namanya acetylcholine esterase jadi biar gak kebanyakan nanti gimana caranya yang pertama ini gak ada di slide ya jadi tolong di catet ya yang pertama adalah di re-attack diserap kembali yang kedua adalah di rombak oleh enzim yang merombaknya biar neurotransmitter nya kebanyakan nggak kebanyakan nanti akan lebih mudah kalau dari konsepnya sederhana jadi kalau neurotransmitter terlalu sedikit bagaimana ya ya dua mekanisme tadi yang dihambat yang pertama re-attacknya dihambat jadi nggak disedot lagi ada obat yang menghambat re-attack efek jadi nggak disedot jadi tetap banyak disinap di sini ya di sambungannya dan efeknya meningkat ya atau enzimnya dihambat misalnya ada obat MAOI mau inhibitor enzim yang obat yang dapat menghambat monoamin oksidase enzim yang merombak adrenalin misalnya ya gitu loh ya jadi lebih gampang kalau kurang ya dikasih obat yang memicu pengeluaran neurotransmitter kalau berlebih ya bukan obat untuk menghilangkan neurotransmitter tapi obat yang menghambat re-attacknya atau menghambat ya obat yang menghambat enzim yang merombaknya jadinya tetap banyak gitu ya mekanisme obat itu kayak gitu tok ya farmakologikan mekanisme ya jadi kalau kurang ya dikasih obat yang menghambat re-attacknya atau obat yang menghambat enzimnya kalau berlebih ya kasih obat yang strukturnya mirip neurotransmitter tersebut atau obat yang memicu agar neurotransmitter itu keluar dari kantong banyak gitu loh gampang seperti itu jadi kelainan cara nanti ada hubungannya dengan neurotransmitter secara garis besar neurotransmitter itu dibagi dua golongan yang pertama adalah neurotransmitter inhibitory yang kedua adalah neurotransmitter stimulatory atau excitatory yang inhibitory artinya menghambat ya yang stimulatory merangsang menghambat apa karena kita bisa belajar sistem sarap pusat ya berarti menghambat sistem sarap pusat otak dan tulang belakang yang menghambat itu contohnya ada tiga ya gabo gabo bukan pari ya bukan padi tapi gamma amino butirik asid asam amino gamma butirat itu akan teman-teman sering mendengar kalau belajar tentang pendapatan saraf ya ini orang anestesi harus paham banget tentang saraf ya karena nanti main-main sama saraf berobat anestesi juga terkait saraf ya gabo gabo egama amino butirik asid ya kalau di otak ini gabo banyak maka aktivitas otak akan menurun pasien jadi relax relax tenang ya teman-teman pernah dengar diazepam ya diazepam itu salah satu obat penenang ya kalau disuntikin tidur ya sebelum diberikan anestesi umum ya diberikan diazepam dulu untuk memicu atau mengurangi sedasi ya jadi pasiennya bisa lebih nyaman tidur itu adalah agonis gabo kerjanya mirip gabo kerjanya mirip gabo atau meningkatkan efek gabo sehingga aktivitas orta akan menurun gitu loh itu adalah diazepam alprazolam dan obat-obat tidur yang lain jadi obatnya mirip gabo kemudian ada juga asetilkolin ya asetilkolin itu merupakan neurotransmitter saat kita istirahat yaitu saraf yang parasimpatis ya otonom kan ada simpatis ada parasimpatis jadi kalau kita tidur ya kalau pasien itu terbius terbius tuh aku ya teman-teman kan nanti mainannya sama bius ya itu nanti yang akan banyak bekerja adalah asetilkolin kalau asetilkolin banyak nanti otak itu akan memerintahkan jantung agar berdetaknya lambat jangan terlalu cepat agar rileks ya gitu loh ada juga endorfin ya hormon atau neurotransmitter kebahagiaan teman-teman habis dapat uang ya habis ditempak cowok itu nanti kalau di otak itu endorfin banyak ya jadinya teman-teman merasa bahagia manusia nggak nggak kalah kreatif endorfin kan orang bisa digawe kita bikin endorfin sintetis aja yuk endorfin buatan itulah yang disebut dengan morfin yang nanti teman-teman bisa dipakai untuk mengurangi rasa sakit dan euforia akibat anestesium morfin sama pecandu di salah gunakan disuntik jadinya morfinis dulu itu kakak slang itu ya kalau yang suka ben ya bim-bim yang penabuh itu kan salah satu pecandu dulu ya morfinis itu adalah endorfin sintetis ada juga neurotransmitter excitatory apabila berlebih maka aktivitas syaraf akan naik jadi kebalikannya ya contohnya adrenalin noradrenalin beda ya antara adrenalin dengan noradrenalin ada dopamin ada serotenin ada glutamat itu aktivitas otak itu akan naik semua ya adrenalin atau sering disebut dengan hormon kekuatan ya zat kimia yang dapat membuat manusia itu seperti super ya karena kalau digejar anjing itu adrenalin yang banyak keluar sehingga pagar tinggi pun bisa dilompatin tetap jantung akan meningkat ya semua energi akan keluar meluap-luap ya ada obat yang dapat memicu adrenalin keluar ada bagi yang suka ngopi ngopi kan mengandung kafein ya kafein itu efeknya mirip memicu pengeluaran adrenalin makanya kalau minum kopi melek terus ya seger tapi jantungnya deg-degan gitu loh serotonin salah satu neurotransmitter yang menyebabkan nafsu makan meningkat nah ini ini adalah neurotransmitter neurotransmitter adrenalin yang tadi saya bilang ya neurotransmitter untuk keberanian lawan atau kabur ya itu yang menentukan adalah adrenalin kalau ada preman di jalan ya ya yang menentukan kita melawan dalam preman tersebut atau kabur ya adrenalin noradrenalin itu adalah neurotransmitter konsentrasi ini teman-teman layak kuliah ya kalau yang noradrenalinnya banyak akan konsentrasi penentrasi mendengarkan menyimak tapi kalau yang oradrenalin sedikit maka kenapa ngantuk gitu ya dopamin ya ini adalah neurotransmitter plisur kesenangan kalau dopaminnya banyak ya maka rasanya seneng gembira gitu disuruh kenikmatan atau kesenangan ya kenikmatan atau kesenangan lah ya ada juga serotonin yang tadi saya bilang mood jadi kalau orang yang moodnya jelek itu serotoninnya sedikit kalau orang moodnya bagus serotoninnya banyak ya atau cukup ya kalau serotoninnya berlebihan diperaktif gitu kan jadi orangnya rame ada orang yang rame senengnya ngomong weh gaba yang tadi saya bilang ya neurotransmitter relax calming kalau gaba diotak banyak ya otomatis pasien itu akan relax santai kebanyakan turu tidur asetil kolir itu adalah neurotransmitter belajar jadi ini kalau sering belajar ngomong glutamat ya makanya banyak suplemen yang mengandung glutamat agar meningkatkan nutrisi otak ya karena glutamat merupakan neurotransmitter untuk memori yang tadi saya sebutkan ya neurotransmitter yang sering di salah gunakan yaitu endorfin morfin alami di dalam tubuh neurotransmitter euporia kebahagiaan ya bukan euporia itu euportu kebahagiaan yang senang sekali yang berlebihan gitu ya kalau teman-teman habis di habis jadian nih sama orang yang disukai itu yang paling banyak adalah endorfin di otak itu banyak endorfin ya jadi tubuh manusia itu kayak zat kimia ya di otak kita itu penuh dengan neurotransmitter tergantung mana yang kurang mana berkelok yang lebih tubuh punya mekanisme reaptek menyerap kembali atau menghancurkan merombaknya ya ya kalau mau main-main dengan itu ya artinya ada obat yang menghambat memicu ya neurotransmitter tersebut itu ya itu adalah pendahuluan tentang otak pendahulannya doa banget pak panjang banget nggak apa-apa biar akan nanti lebih paham ya nah obat susunan secara pusat itu ada empat ya ada psikoparmaka gangguan neurologis memblokir perasaan sakit dan vertigo dan migren yang kita bahas cuma satu tok ya saya juga bingung ya ini kenapa saya dikasih cuma satu tok ya yaitu psikoparmaka atau ada dua macam psikoparmaka yaitu psikoleptik ya menghambat ya artinya menghambat syaraf ya ada juga analeptik yang menstimulasi ya untuk gangguan neurologis seperti anti-epilepsi multi-perseid Parkinson itu harusnya bagian tersendiri ya dan yang ketiga nih yang harus teman-teman yang harus teman-teman di luar keparang bukan saya bukan sama saya nanti farmakologinya ya atau di saya karena nggak dikasih rps-nya sih ya jadi yang ketiga itu nggak tahu siapa yang memberikan ya terkait analgetik ya anestesi umum dan lokal ya anestesiologi harus tahu mas semua obat anestesi baik umum dan lokal bagaimana mekanisme kerjanya bagaimana meningkatkan neurotransmitter nya itu harus tahu semua tuh ya bagaimana efek sampingnya kalau berlebihan yang ketiga itu harus teman-teman ya karena ini profesi anestesi harus paham banget nih bukan sama bukan sama saya tapi ya pahami terkait neurotransmitter yang vertigo dan migren yang nggak terlalu paham banget yang apa-apa yang penting yang ketiga nanti hari ini kita bahas yang satu aja bagian saya cuma satu gangguannya yang pertama adalah psikoleptik atau yang menenangkan ya istilahnya dan namanya hipnotik hipnotikat hipnosis ya jadi membuat tidur sedatif mengurangi atau menenangkan ada juga yang disebut dengan ansiolitik anti cemas ya berarti obat-obatan yang dapat mengurangi rasa cemas obat-obatan yang dapat mengurangi gelisah ya kalau kebanyakan nanti apa tidur ya anti tenang anti gelisah tidur khusus untuk yang sedatif juga biasanya ada efek anti kejang juga karena kejang itu ya kelebihan neurotransmitter stimulatory ya itu ya itu adalah istilahnya nah jadi kalau dosisnya sedikit nanti tenang cemasnya hilang tapi jangan setelah belajar ini saya minum ini biar cemas nanti ujiannya berhasil cemasnya hilang jangan ah saya mau nggak bisa tidur nih minum obat inilah jangan ya karena nanti ada efeknya yang disebut dengan adiksi atau ketergantungan kalau main-main dengan obat saraf ya efeknya adalah ketergantungan ya dalam tidur refleks peninggungan tetap ada ya ya tidur itu apa ya kalau sendiri ya tidur untuk membangun energi perbaiki jaringan yang rusak saat tidur itu adalah aktivitas parasimpatis ya jadinya nanti terjadi penyimpitan pupil mata pelambaran nafas aktivitas jantung menurun ya dan aktivitas saluran cerna meningkat ya siapa yang suka makan sebelum tidur bahwa ini akan cepat gemuk kenapa karena saat tidur ya aktivitas pencernaan itu meningkat sehingga pencernaannya optimal jadi kalau pengen gemuk ya makan sebelum tidur lapan kurus ya jangan makan sebelum tidur ya kalau lapar kuasa itu ya itu adalah tidur nah gangguannya ya insomnia ada insomnia pernah ya semua orang mesti pernah insomnia ya saya juga pernah mengenai insomnia ya ini penyebabnya biasanya ya yang sering dikasih obat itu adalah gangguan fisiologis itu biasanya pasien nyeri habis kecelakaan ya kalau pasien sakit hati ya sama aja ya sakit hati dalam arti sakit hati sebenarnya ya cirosis ya bukan karena saat hati habis diputusin ya kanker katal ya jantung ya atau sesak nafas itu menyebabkan gangguan tidur kalau itu sebenarnya perlu batidur nggak ya sebenarnya sih perlu antara perlu dan nggak ya yang penting penyebabnya ditangani dulu ya kalau penyebabnya ditangani ya perjumah ya nah yang fisikis atau kejiwaan nah ini nih kalau main fisikis susah ya macam-macam ya fisikis itu ada yang gelisah karena besok ujian belum belajar ada yang gelisah karena lagi marahan sama pacarnya ya ada yang gelisah karena takut habis nonton film boror semacam ya atau cara hidup yang tidak sehat nah ini biasanya para anestesiologi perawat yang kerjanya sif-sifan ya sif pagi sif siang sif malem ya waktunya tidur kerja waktunya kerja tidur akan susah ya ini kadang mereka yang sif-sifan termasuk yang nanti teman-teman setelah lulus ya ya ini akan tidurnya akan terganggu tapi jangan karena itu minum obat tidur ya jangan ya rangsangan berlebih misalnya bising ya kosannya pinggir jalan atau rumahnya pinggir jalan ya misalnya ada yang rumahnya dekat wabong tuh ya itu kan pinggir jalan terus ya ya nggak bisa tidur misalnya ya sebabnya pak neurotransmitter stimulatory berlebihan ya jadi entah itu adrenalin entah itu serotonin ya itunya itu berlebihan lah neurotransmitter yang meningkatkan aktivitas itu berlebihan cemas juga sama ya itu berlebihan neurotransmitter nya sehingga obatnya adalah obat yang dapat menurun bukan menurunkan tapi obat yang dapat meningkatkan neurotransmitter inhibitory dalam hal ini yang sering ditingkatkan adalah GABA gamma amino butyric acid yaitu neurotransmitter yang fungsinya adalah rileks ini adalah syarat obat hipnotik dan sedatif ideal menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur normal hampir nggak ada ya jika terjadi kelebihan dosis pengaruh fungsi sistem secara besar merubahnya kecil obat-obatan penenang itu rentan OD overdosis tidak tertimbun dan tertimbun dia nggak bisa dibuang 100% jadi jangan teman-teman saya minum obat tidur nanti toh nanti akan dibuang oleh tubuh enggak dia akan tetap tertimbun itulah yang menyebabkan kecanduan biasa minum diazepam satu tidur loki satu kok orang tidur dua tidak tidur ya karena tertimbun dalam tubuh dia menyebabkan adiksi tidak menyebabkan kerja ikutan negatif Nah itu salah satu efek dari obat tidur yang disebut dengan hangover 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 itu ya gimana ya kalau yang pernah mabok mabok itu kan alkohol itu kan salah satu obat tidur ya salah satu hipnotik ya dia meningkatkan yang gabel ya sama jadi dia siapa alkohol kalau yang pernah mabok kan tidur tuh kalau kebanyakan alkohol nanti saat bangun itu kayak gitu ya jadi itu semua obat tidur efeknya jadi tidurnya lama pulas tapi saat bangun kepalanya enggak enak ya berat enggak enak lah pokoknya ya Wah berarti Pak Dewanto dulu sering mabok ini tahu bisa mendekresipkan enggak ya ya walaupun dulu juga pernah juga ya namanya juga anak muda zaman dulu ya jadi enggak enak kayak mau kayak sindrom kelamaan tidur ya pokoknya enggak enak lah sampai muntah ujung-ujungnya muntah nah itu adalah semua efek obat tidur itu kayak gitu ya tidak kehilangan kasiatnya ini jarang sekali ya karena dia tertimbun dalam tubuh ya sehingga ya kalau sering pakai ya nanti kasiatnya berkurang yang tadi saya bilang kemudian penggunaan obat tidur itu sebenarnya itu apa sih ya ini tergantung ya dipilih tergantung jenisnya ada yang gangguan untuk memulai tidur atau gangguan selama tidur kalau gangguan untuk memulai tidur ya biasanya ada yang tidurnya itu susah tapi kalau udah tidur ya wih tidur gitu loh ya butuh obat yang kerjanya cepat tapi durasinya singkat ya dia gcpam itu salah satu obat yang untuk memulai tidur gcpam kemudian gangguan selama tidur biasa butuh obat yang durasinya lama alprazolam ya alprazolam itu untuk yang selamat tidur jadi ada yang tidurnya sih gampang tapi tengah malam bangun habis itu nggak bisa tidur lagi kenapa nonton drakor bener-bener terlalu-terlalu bisa turu atau mainan HP ya buka-buka Facebook kebuka Instagram ya bener-bener tengduru ya butuh obat ya jangan ya tinggal nggak usah diberikan itu ya ya hatinya gampang ya kalau untuk yang muslim ya sholat aja ya sholat nanti insya Allah bisa tidur efek samping yang tadi saya bilang hangover ya hampir semua obat tidur ada hangovernya ya dan yang paling ini adalah depresi pernafasan hampir semua obat tidur itu ada efek depresi pernafasan hati-hati nih ya artinya pasien yang ada gangguan pernafasan ya sebaiknya dihindari penggunaan obat tidur terutama obat tidur yang efeknya depresi pernafasan semarin saya sudah sampaikan ya teman-teman download aplikasi medscape ya di situ komplit obat-obatan termasuk obat tidur apa ya obat tidur yang efek depresi pernafasannya paling tinggi apa dari situ ya tensinya turun kemudian toleransi atau ketergantungan ya kecuali golongan benzodiazepam diazepam tuh sebenarnya enggak terlalu menyebabkan adeksi tapi tetap ada efeknya juga ya berakumulasi dari jaringan lemak yang tadi saya bilang ya tertimbun dalam tubuh ya penggolongannya ini saya enggak ada kalau bilang penggolongan ya orang farmasi aja kalau belajar penggolongan lupa ya apalagi yang anestesiologi ya tapi saya sampaikan aja lah ya golongannya ada enamnya seperti turat benzodiazepam alkohol aldehyde ureida vipridium dan kinasolin kinasolin kinasolinon saya juga enggak apa selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Anestesi itu efeknya adalah depresi pernafasan, menghambat pernafasan. Makanya hati-hati obat-obatan anestesi itu efeknya itu. Pokoknya obat-obatan yang main dengan neurotransmitter itu adalah efeknya pernafasan. Venobarbital juga sering disebut kalau di istilah farmasi itu ada namanya induksi enzim. Jadi kalau dia digabung dengan obat lain, maka efek obat lainnya akan berkurang. Misalnya teman-teman makan venobarbital dengan simpastatin. Simpastatin itu obat kolesterol. Bareng minumnya. Aku sudah minum simpastatin, makan sate, makan mendoan terus-terusan juga tidak apa-apa. Sebelumnya kolesterolnya tinggi. Selain karena makan sate terus-terusan, makan mendoan terus-terusan, karena efek simpastatinnya berkurang akibat pakai venobarbital. Itu yang disebut dengan induksi enzim. Ini kontrairikasinya agak jantung, hati-hati, hati ginjal, tadi karena induksi enzim. Keracunan kalau analgetik. Alkohol itu efeknya sama kayak batidur. Gak boleh digunakan. Efek samping sama kayak batidur yang lain. Hangover, gangguan darah, organolisosis. Tapi efek samping itu, ingat ya, efek samping itu tidak lalu jadi pada semua pasien. Yang paling terkenal adalah venobarbital. Atau kalau sering untuk obat-obatan anestesi, itu ada yang disebut dengan thiopental, injeksi. Thiopental sodium. Kenapa sih sebelum dilakukan anestesi perlu adanya obat tidur atau obat penenang? Itu yang disebut dengan premedikasi anestesi. Karena sebelum masuk fase anestesi, itu ada namanya masuk fase sedasi, gelisah pasiennya. Jadi untuk mencegah gelisah, diberikan sedatif atau obat tidur, obat penenang. Sekaligus untuk mencegah kejang. Jadi itu yang disebut dengan sering dipakai sebagai premedikasi saat anestesi. Yang selain golongan alkohol dan aldehyde. Contohnya adalah kloral hidrat, bentuknya kayak tepung. Sekarang sudah enggak dipakai, karena efeknya ternyata dapat merusak hati. Walaupun kadang masih dipakai, di Margono sendiri masih dipakai. Tapi bukan untuk pengobatan, tetapi untuk EEG, rekam otak. Kalau untuk melihat pasiennya itu epilepsi atau bukan, itu pasien harus direkam otaknya, aktivitas otaknya, namanya EEG. Untuk direkam aktivitas otaknya, harus tidur dulu. Karena kalau pasien tidur kan enggak mikir macam-macam. Jadi sinyal otaknya stabil. Kalau pasiennya enggak tidur, kan mikir macam-macam. Mikir macam-macam. Ong namanya juga manusia yang enggak tidur, kan masih pikirannya ngalor ngedul. Ini masih dipakai untuk itu. Kenapa? Karena cepat banget. Minum langsung tidur, minum pasien. Tapi ketergantungannya cepat. Dan juga efek kehatinya cepat. Kalau pasien gastritis juga sering. Untuk anestesi juga, sekarang enggak pernah digunakan. Bahkan di sini, di Paragono enggak pernah digunakan. Kecuali untuk EEG. Bentuknya juga enggak ada injeksinya, enggak ada tabletnya. Bentuknya kayak tepung. Dicampur dengan air, diminum. Rasanya pahit e-pol. Belum kalau yang di EEG itu anak-anak. Anak-anak untuk mentahu itu epilepsinya. Bukan anak-anak harus minum itu dulu untuk direkam otaknya. Anak air roh gelap. Baksa-baksa, nanti nangis-nangis. Listinya ipomanis buatan, tetap aja pahit. Tapi ini yang paling efektif. Cepat, tapi bangunnya enggak lama. Jadi tidurnya cepat, tapi kerjanya sebentar. Jadi setelah direkam, selang satu jam, dua jam, biasanya tangi pasiennya. Maksimal tiga jam sudah bangun. Itu yang masih pakai itu. Benzodiazepine ini yang paling banyak. Ini efek ketergantungannya ada, tapi sedikit sekali. Makanya sering dipakai untuk terapi. Durasi kerjanya dari mulai pendek sampai panjang. Semakin panjang durasi kerjanya, nanti ada hangover. Cara melihat durasi kerjanya bagaimana, Pak? Yang tadi kemarin saya bilang, obat itu banyak. Enggak mungkin hafal semua. Yang saya farmasi saja enggak hafal semua, apalagi teman-teman yang anestesi. Dibuka, medscape, dilihat nama obatnya, kemudian dilihat durasi. Biarnya ada namanya tes setengah, waktu paruh. Kalau tes setengahnya panjang, tes setengah itu adalah kadar obat di dalam darah sampai setengahnya. Jadi kalau tes setengahnya 8 jam, menu obatnya 3x1. Kalau tes setengahnya 24 jam, kalau tes setengahnya 20 jam, nanggung teman-teman, Pak? Tetap 1x1. Kalau tes setengahnya 12 jam, 2x1. Indikasinya insomnia, kejang, atau ansietas. Cemas berlebihan. Nah, eksamennya ini. Yang paling cepat kerjanya itu adalah diazepam. Itu paling cepat. Ada yang injeksi, ada yang tablet, ada yang supositoria. Biasanya pada anak itu pakai supositoria. Eh, bukan supositoria, namanya klisma. Jadi cairan yang dimasukin ke dubur. Tidur, kejangnya berhenti. Kan enak. Alprazolam itu yang paling lama kerjanya, lebih dari 24 jam tes setengahnya. Makanya biasanya digunakan untuk insomnia pada orang-orang tua. Kalau orang tua itu mesti insomnia ya. Karena orang tua itu durasi tidurnya semakin berkurang. Jadi kalau mbah-mbah tidurnya itu enggak nyampe 4 jam, cuma 3 jam atau 3 jam, 4 jam, itu wajar. Ya, mungkin untuk menghadapi nanti tidur selamanya ya. Jadi jangan terlalu banyak tidurnya. Itu mungkin. Tapi secara fisiologis orang tua itu memang tidurnya singkat. Semakin dewasa tidurnya akan semakin berkurang. Para bayi kan tidurnya lama banget. Bayi itu tidurnya bisa 18 jam tidur, bangunnya cuma berapa jam. Cuma 4 jam misalnya. Semakin dewasa tidurnya semakin berkurang. Ini yang tadi saya bilang ya. Ini adalah reseptor GABA. Ini GABA nih. GABA itu tadi apa? Neurotransmitter yang diotak, yang kalau banyak nanti relax. Caranya kerjanya GABA gimana? Nempel di reseptornya, yaitu kanal ion, nanti terbuka, nanti kloridanya banyak masuk. Kalau kloridanya banyak masuk, nanti aktivitas syarafnya berkurang. Ini yang disebut dengan agonis GABA. Agonis GABA itu artinya efeknya mirip seperti GABA, tapi udu GABA. Jadi efeknya mirip seperti GABA, tapi bukan GABA. Kenapa enggak bikin GABA aja sih Pak? Ya enggak bisa. GABA itu enggak bisa. Intinya susah dibikinnya. Yang alami dalam tubuh itu, strukturnya lebih rumit. Manusia masih belum bisa membuat GABA yang seperti dalam otak. Enggak bisa. Jadi hanya struktur yang mirip. Kalau struktur mirip, otomatis tempat kerjanya berbeda-beda. Misalnya golongan barbiturat kerjanya di sini, benzodiazepine kerjanya di sini, golongan alkohol kerjanya di sini. golongan alkohol kerjanya di sini. Tapi semuanya sama-sama membuka kanal ion. Cuma bukannya anasing lebar, ada yang lebar, ada yang sempit. Kalau yang lebar berarti efeknya kuat. GABA itu kan lebar, bukannya CL-nya masuk semua, efeknya kuat. Tapi kalau benzodiazepine, bukannya kecil, efeknya sempit. Ada yang bukannya lama, berarti efeknya lama. Ada yang bukannya enggak lama, efeknya enggak lama. Jadi tergantung. Ini adalah membran sel. Membran sel sarap. Oke, tadi adalah insomnia. Ini kebalikannya, yaitu depresi. Ada yang depresi di sini? Kemudian enggak ada. Kalau insomnia kan aktivitas otaknya berlebihan, enggak bisa tidur. Oh, aktif. Kalau depresi, ya lemes. Aktivitas otaknya kurang. Lemes kan? Kenapa sih depresi? Nah ini. Kalau diukur, depresi itu ternyata kurang kadar neurotransmitter stimulatory. Makanya fungsi otaknya menurun. Apa saja? Serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Tiga-tiganya adalah neurotransmitter yang stimulatory, yang meningkatkan fungsi otak. Maka obatnya yang menaikkan kadar tiga neurotransmitter ini. Kalau tadi kan karena berlebihan, tapi bukan diturunkan. Kalau diturunkan bahaya, makanya dikasih obat yang dapat meningkatkan GABA. Kalau insomnia, kalau ini serotonin, noradrenalin, dan dopaminnya kurang. Yaudah dikasih obat yang dapat menaikkan serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Jadi obat tersebut tadi, caranya gimana? Biar banyak. Ya bukan ditambah. Yaudah kasih serotonin saja. Kan saya bilang, enggak ada obat yang isinya, kecuali dopamin. Dopamin ada yang suntik. Tapi kan ya nggak dipakai untuk ini juga. Jadi mekanisme kerjanya yang tadi kemarin, yang dari depan saya sudah bilang, menghambat reakteknya atau penyerapan kembali atau menghambat enzim yang merombak. Gitu loh. Menghambat reaktek atau menghambat enzim yang merombak. Gitu kan? Nanti ada obat yang menghambat reaktek, ada obat yang menghambat, ada yang obat yang menghambat enzim yang menghancurkan. Secara teori depresi ada lima. Ada depresi endogen, itu memang dari awalnya, bawaan bayi, orangnya itu gampang depresi. Itu yang disitu dengan melankolia. Baya gawanlah. Depresi, karena masalah setitik depresi. Ada juga depresi eksogen. Eksogen itu karena faktor luar. Ada obat hipertensi yang menyebabkan depresi. Aptopril, itu bisa menyebabkan depresi. Kemudian kortikosteroid, deksametason, dan kawan-kawan juga bisa menyebabkan depresi. Pil KB. Kayak tadi, benzodiazepam long acting. Jadi, contohnya alfrazolam. Itu bisa menyebabkan depresi. Jadi, kalau wanita yang pakai pil KB, kemudian sering depresi, wajar. Depresinya karena pil KB. Efek saming pil KB juga biasanya jerawat, gemuk, tambah depresi. Saya tambah gemuk, saya tambah jerawat. Ya udah ngapain pakai pil KB. Ya kalau enggak pakai pil KB, nanti anaknya banyak. Itulah masalahnya setelah menikah. Teman-teman belum menikah, jadi enggak tahu masalahnya. Saya sudah, masalahnya kayak gitu. Kemudian ada juga depresi postnatal. Depresi pada wanita pasca persalinan. Jadi, setelah melahirkan itu, biarnya wanita mengalih depresi wajar. Kenapa? Ya karena penurunan kadar serotonin, noradrenalin, dan dopamin yang fisiologis. Ada juga depresi postmenopos. Jadi, kalau di sini ibunya sudah mengalami presmenopos, biasanya awal-awal mengalami depresi. itu ajar. Atau depresi sinilis. Di atas 70. Semuanya mengalami penurunan kadar serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Nah, maka mekanisme kerjanya adalah meningkatkan. Yang tadi saya sampaikan, enzim yang menghamba atau merombak neurotransmitter tersebut, tiga yaitu nerodrenalin, dopamin, dan serotonin itu, nama enzimnya adalah MAO, monoamin oksidase. Kalau itu keluar, nanti dirombak. Kalau MAO-nya dihambat, maka tiga obat itu, tiga neurotransmitter tersebut akan banyak. Cara logika saja. Makanya golongannya inhibitor. Janya ngapalin golongan angel ya, tapi udah disampaikan ya. Pokoknya sepertama golongannya inhibitor mau itu. Kerjanya ngapain ya? Menghambat mau. Mau ke apa? Enzim yang merombak tiga neurotransmitter tadi. Gampang lah ngapalinnya. Yang pertama, yang kedua adalah antidepresi trisiklik. Kalau tadi menghambat enzimnya, ini menghambat reapek. Yang tadi kan saya makanya dari awal saya sampaikan. Biar banyak itu dihambat reapeknya atau dihambat enzimnya. Menghambat reapek serotonin dan adrenalin, noradrenalin. Tetapi dopamin enggak. Ingat ya, kalau antidepresi trisiklik, ciciklik, yang dihambat hanya serotonin dan noradrenalin. Dopaminnya enggak. Jadinya dopaminnya tetap sedikit. Jadi efeknya yang paling kuat antara mau sama trisiklik, ya kuatan mau. Mau kan meningkatkan tiga. Sangat trisiklik cuma meningkatkan dua. Ada lagi yang ketiga, yang cuma meningkatkan satu tok. Efeknya kuat enggak terlalu. Namanya SSRI. Bahasa Inggris ya SSRI. Selektif serotonin reapek inhibitor. Jadi hanya menghambat reapek serotonin. Jadi yang banyak cuma serotonin. Yang noradrenalin sama dopamin sedikit. Yang golongan lain abaikan saja. Enggak usah diapalin. Jadi yang paling kuat mana? Yang SSRI. Yang paling kuat yang mana? MAO. MAOI. Karena dia menaikkan tiga-tiganya. Yang kedua trisiklik. Kenapa? Karena dia menaikkan dua. Yang terakhir SSRI. Karena dia cuma menaikkan serotonin. Yang sering dipakai yang mana Pak? Yang ketiga. Kok bisa yang ketiga? Karena efek something. Gitu loh. Tolong catat. Noradrenalin kalau kebanyakan adrenalin itu sama noradrenalin itu adalah hormon pemberani-keberanian. Kalau kebanyakan maka tekanan darah meningkat. Denyut jantung meningkat. Gitu loh. Jadi aman gak untuk menderita hipertensi? Gak aman. Gak aman untuk menderita hipertensi. Makanya inhibitor MAOI gak boleh untuk pasien hipertensi. Gangguan jantung. Padahal yang sering pakai obat tidur ya lansia. Lansia mesti hipertensi sama jantung seringnya. Seringnya. Sudah. Kalau dopamin kebanyakan juga bahaya. Dopamin juga sama. Efeknya dia meningkatkan tekanan darah dan jantung. Jadi kalau dia dopaminnya banyak tambah parah. Jadi yang haram untuk pasien gangguan jantung dan kardiofaskuler itu apa? Inhibitor MAOI. Yang kedua krisiklik. Dia kan dopaminnya enggak nih. Cuman adrenalin tetap aja hati-hati. Tapi kalau enggak ada yang lain masih kurang. Kalau pakai SSRI yaudah pakai yang krisiklik. Yang paling aman SSRI. Dia aman pada pencerita jantung tekanan darah karena dia enggak menaikkan noradrenalin dan dopamin cuma efeknya enggak terlalu kuat. Dia cuma menaikkan serotonin. Serotonin juga ada kekurangannya. Kalau kelebihan apa? Makannya banyak. Serotonin itu kalau kelebihan maka makannya banyak. Jadi kalau orang yang pengen gemuk banyak makan serotonin. Jangan ya. Makannya sering sering disalahgunakan bukan salahgunakan off-label untuk obat gemuk. Apa sih SSRI? Nih contohnya. Ini tolong dapalin. Angel Pak ngapalinnya jenengnya ya. Ngapain sih? Nama obat itu namanya aneh-aneh bukan nama yang gampang aja. Misalnya namanya indibitor mau contoh obatnya hayati. Golongan tersiklik contoh obatnya Rizkyayu. Itu kan kepenak ngapalinnya. Enggak ya. Pokoknya itulah. Golongan MAOI contohnya melokomoclobemid venelzevin golongan tersiklik amitriptilin imipramin golongan SSRI ada venlavaksin navazodon fluoxetin citalopram. Di Margonus sendiri yang sering dipakai itu SSRI yaitu fluoxetin dan citalopram. Itu aman pada penerita gangguan jantung dan hipertensi. Tapi kalau depresinya parah banget yaudah lah pakai amitriptilin aja lah. Orang mempan isi depresi baik dengan citalopram. Biasanya kalau yang pakai amitriptilin itu adalah jenis depresi yang melonkolia. yaitu depresi yang kawit gawan bayen depresi. Jadi anak masalah setitik depresi diputusin depresi anggel kawit gawan bayen mudah-mudahan di sini enggak ada. Nilainnya untuk setitik depresi enggak ya. Itu biasanya amitriptilin lah minimal. Moklobemid jarang sekali ya. Itu walaupun orangnya normal dia bisa meningkatkan tekanan darah spesifik loh. Dan deg-degannya deg-degannya kuat banget. Ya makanya yang kadang dipakai ya kalau enggak SSRI ya trisiklik. MOI ada enggak di Margono? Ada sih. Cuman ya jarang dipakai lah. Itu supaya alternatif terakhir aja. Kalau yang SSRI dan trisiklik enggak mempan. Lainnya jarang lah. Skip saja itu jarang dipakai. Yang sering dipakai SSRI trisiklik maupun MOI. Gitu ya. Jadi gampang ya ngelaparin anti-depresi ya. Tiga golongan tadi efek sampingnya masing-masing sudah yang sering dipakai sudah. Masalah dosis saya enggak ini ya ngelaparin dosis juga anggel. Yang tadi kalau teman-teman mau lebih detail untuk dosisnya bisa download aplikasinya. Aturannya berapa kali miligramnya berapa itu kan gampang dari cari. Nah ini efek sampingnya. Hipertensi mual muntah pusing. Hipertensi ini yang paling bahaya. Ini yang terakhir ya. Jumlah berapa sih? Yang pertama adalah anti-psikotik atau neurolektik. Ini untuk mengobati gangguan jiwa yang benar-benar gangguan jiwa. Jadi insomnia depresi itu gangguan jiwa loh. Cuman ini beneran gangguan jiwa. yaitu si zopren. Zopren itu apa? Bahasa jawanya gemblung. Bahasa indonesianya gila. Kegilaan. Ini penyebabnya enggak tahu kenapa ya. Sampai sekarang ya. Penyebab gangguan jiwa itu tadi kan gangguan insomnia penyebabnya ada. Depresi penyebabnya ada. Tapi kalau gila itu enggak tahu penyebabnya apa. Mungkin depresi yang berlebihan bisa menyebabkan depresan. Insomnia yang bisa jadi loh. Depresi terus-terusan saking depresinya. Makanya kalau yang lagi depresi misalnya habis diputusin yaudahlah enggak usah depresi-depresi ya. Biasa aja. Ganti ini banyak ya. Move on. Belum tentu dia jadi dalam hal ini pasangan hidup kita nantinya. Enggak kan? Sizopren karena apa? Nah ini kebalikannya depresi ya. Dopamin dan serotonin banyak. Dopamin dan serotonin banyak. Tapi noradrenalin enggak ya. Cuma dopamin dan serotonin aja yang banyak. Maka obatnya yang menurunkan dopamin dan serotonin. Jadi hati-hati ya. Obat Sizopren dikasih buat penderita hipertensi akibatnya gimana? Dopamin sama serotonin tambah turun tambah depresi ngono sih. Jadi enggak boleh ini. Obat-obatan Sizopren diberikan untuk obat-obatan untuk pasien depresi. Malah tambah depresi parah. Sizopren atau gilaan juga ada dua macam. Ada yang disebut dengan gejala positif, ada yang disebut dengan gejala negatif. Positif itu artinya apa? Positif itu artinya pasiennya extrovert sering ngamuk. Kalau ada orang gila yang sering ngamuk itu disebut dengan gejala positif. Kenapa dopaminnya yang paling tinggi? Serotoninnya tetap tinggi tetapi yang paling tinggi adalah dopaminnya. Ada juga gejala negatif. Gejala negatif itu pas penderitanya senderung diem. Ngomong dewek. Halusinasi dewek. Jadi hati-hati kalau ada temennya yang sering ngomong dewek mungkin gejala negatif. Kalau yang pasiennya sering ngamuk dipinjemin tip-tipnya aja ngamuk mungkin positif. karena dopamin dan serotonin yang tinggi maka obatnya menurunkan dua senyawa tadi. Jadi kebalikannya sama depresi. Ada tipikal neuroleptik. Ini untuk gejala positif karena dia menurunkan dopamin. Contohnya adalah CPZ yang Pak Isina dengar ya. Obat gemblung. Kalau di rumah saya obat gemblung ngamuk-ngamuk ya. Di sini ada bangsal jiwa namanya bangsal anggrek. Khusus untuk pasien jiwa kalau dibanyimas lebih banyak lagi ya. Kalau pasien ngamuk sudah suntik CPZ nanti tenang tidur kloropo masin. Tapi jangan sekali-sekali orang depresi disuntik CPZ tanpa depresi bahaya. tapi CPZ juga ada kegunaan yang lain nih. Itu yang disebut off-label tapi dosisnya kecil berarti sepert sepuluh. Kalau yang suka cekukan itu dikasih CPZ biasanya. Itu juga bisa meluas haloperidol. Acetofenasin. intinya dia memblok reseptor dopamine sehingga dopamine nanti walaupun banyak ya berjumlah di blok efeknya enggak ada. Ini yang bahaya efek sampingnya menyebabkan ekstrapiramidal. Teman-teman pernah mendengar penyakit yang disebut dengan Parkinson. Parkinson itu biasanya penyakit yang diterita pasien lansia. Jadi tangannya itu tremor gemetar. Muhammad Ali petiju terkenal zaman dulu itu kan terkena Parkinson. Biasanya mba-mbah juga ada yang tangannya suka gemetar. Itu adalah gerjala Parkinson. Gerjala Parkinson itu kenapa akibat kurang dopamine. Jadi Parkinson itu mirip secara fisiologinya seperti depresi kurang dopamine. Maka obatnya diberikan dopamine sintesis atau sering disebut dengan levodopa. Walaupun kita enggak bahas Parkinson nanti enggak tahu siapa yang membahas. Levodopa itu adalah dopamine sintesis. CPZ itu dapat menurunkan dopamine. Efeknya adalah Parkinson. Berarti CPZ dapat menyebabkan depresi. Iya, kalau obatnya kebanyakan depresi. Lagian CPZ masih diberikan untuk orang sehat. DPZ diberikannya untuk pasien gemblung, pasien gila. Haloperidol untuk pasien yang enggak gila. Kalau pasien normal diberikan haloperidol agak aneh. Tapi kalau biasanya kalau insomnianya sudah parah banget atau cemasnya sudah cemas banget. Jadi sampai enggak bisa tidur karena cemas banget. Enggak tahu cemasnya sampai paranoid. Ada paranoid itu kan ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Ada yang paranoid terhadap air. Takut air. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan pasien yang paranoid terhadap cewek cantik. Enggak ya. Saya juga enggak ngerti. Nah, itu kan diazepam enggak mempan. Venobarbital enggak mempan. Mau enggak mau diberikan haloperidol atau CPZ. Kalau yang cemasnya atau insomninya berlebihan. Kan efeknya sama saja. Dia menurunkan. Hanya kasus-kasus tertentu. Tapi jarang digunakannya. Kalau pasien paranoid juga jarang. Efeknya adalah Parkinsonisme. Jadi akibat kekurangan dopamine. Ada juga atipikal. Itu dia menurunkan dopamine dan serotonin. Ini bisa untuk gejala positif dan negatif. Ada yang cuma untuk negatif enggak ada. Jadi enggak ada yang menurunkan serotonin. Enggak ada obatnya. Mungkin belum ketemu. Mungkin besok-besok ada. Enggak tahu saya. Yang jelas adanya obat yang menurunkan dua-duanya. Contohnya adalah klozapin, kue tiapin. Kue tiapin. Keren ya. Kue tiapin. Dosisnya cari sendiri. Lihat sendiri di medscape. Efek sampingnya sama. Bahkan lebih kuat efek sampingnya yang atipikal. Naksumakan berkurang, agronolisitosis. Karena serotoninnya berkurang. Yang kemarin saya bilang. Serotonin itu adalah efeknya naksumakan meningkat. Makanya yang tadi SSRI, esitalopram, itu kan meningkatkan hanya serotonin. Jadi antidepresi yang serotonin yang SSRI itu efeknya naksumakan biasanya meningkat. Karena serotonin banyak, itu naksumakan efeknya meningkat. Makanya sering disalahgunakan untuk meningkatkan naksumakan sehingga pasiennya gemuk. Dan boleh-boleh saja. Jadi yang dicari itu efek sampingnya, bukan efek utamanya. Itu yang disebut dengan off-level. Jadi yang dicari efek sampingnya. Oke, sampai situ. Silahkan kalau ada yang bertanya terkait tiga materi dan juga pendahuluan tentang neurotransmitter. Silahkan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Anggi ini, Pak, dari kelas A. Ya, gimana, Mbak Anggi? saya ingin bertanya mengenai depresi tadi, Pak. Tadi kan ada depresi endogen. Pak Anggi ini enggak lagi depresi kan ya? Enggak, Pak. Tadi itu kan ada ya, Pak, depresi endogen atau melankolia ya, Pak, tadi. Tadi kan itu katanya bawaan ya, Pak. Jadi apakah itu tidak dapat dikurangi meskipun si penderitanya mengonsumsi obat, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Bisa ya. Namanya melankolia itu jadi depresi melankolia atau depresi endogen itu adalah penyebabnya ada di dalam pasiennya sendiri. Apakah terus-terusan depresi? Enggak. Sama kayak pasien alergi, pasien asma, apakah terus-terusan asma? Enggak. Ada kalanya depresinya itu muncul akibat dipicu oleh sesuatu. nah dipicunya itu berbeda-beda. Mungkin bisa pengalaman masa kecil, Pak. Bisa. Jadi dipicunya berbeda-beda. Ada yang dipicunya karena ada masalah sedikit dia depresi. Bisa disembuhkan seiring berjalannya usia, seiring mentalnya sudah mulai kuat, harusnya depresinya sudah mulai berkurang harusnya. Makanya untuk depresi itu sebenarnya sama saya kayak insomnia tadi. Depresi insomnia sebenarnya obat utamanya itu bukan obat. Tetapi terapi fisik. Psikis. Psikis. Apa nyebab depresinya dia apa sih? Jangan sampai dipicu depresinya. Itu juga gunanya agama. agama itu salah satu kita saat beragama kalau dalam Islam kita menjalankan kewajiban kita sholat timah waktu dan rukun Islam dijalankan semua itu akan mengurangi timbulnya depresi. Tapi kalau melankolnya biasanya ada pemicunya kalau masalahnya terlalu pelik orang duit sudah tidak punya duit habis diputusin nilai jeblok orang tua marah-marah habis komplit itu nanti akan bisa muncul. Jadi obat depresi tidak seumur hidup tetapi untuk penyebabnya biasanya kalau sudah parah sekali saja diberikan obat kalau masih bisa diatasi biasanya berobatnya ke psikiater atau SPKJ itu kalau SPKJ itu akan memberikan counseling apakah pasiennya ini bisa hanya di terapi psikis terapi psikis macam-macam ada terapi keagamaan mungkin ada terapi saya tidak bisa menjelaskan yang tahu psikiater saya obat-obat tanya terima kasih silahkan yang lain yang lain yang mau bertanya Pak Alenta izin bertanya apa depresi itu bisa menurunkan kepintaran atau IQ seseorang ini kayaknya depresi semua apa ya tanya tentang depresi ini saya jawabnya harus berdasarkan penelitian ini saya tidak bisa jawab ya apakah ada hubungannya antara depresi dengan IQ seseorang ya gimana ya itu harus penelitian hubungan antara depresi dengan kecerdasan seseorang sebenarnya kalau secara logika ini saya jawab logika bukan berhatikan jawab ilminya kalau logika harusnya ada namanya pasien depresi kan borong-borong mau belajar makan saja nggak mau bahkan sampai hidup juga mau kecenderungan bunuh diri misalnya bagaimana IQ-nya mau meningkat gitu gitu loh jadi saya nggak bisa jawab ini pesannya Mbak Alenta ini tapi kalau secara logika harusnya hubungannya kepintaran dengan depresi gitu ya Mbak Alenta ya Pak terima kasih yang lain silahkan nggak nggak ada oke kalau nggak ada juga mungkin waktunya sudah ini ya sudah Pak izin bertanya Pak ya satu lagi silahkan saya bertanya apakah depresi itu menimbulkan trauma misalkan ada pasien yang takut untuk disuntik apakah itu bentuk depresi dari cara suntik mungkin dia punya pengalaman suntik yang buat dia jadi trauma gitu apakah itu berhubungan Pak ini pertanyaannya terkaitnya bukan obat jawabnya kurang ini lah kurang kompeten ini harusnya tanyaannya itu ke SPKJ ini mau ketanyaan tentang obat ngapa saya apotekar tapi saya coba jawab tadi apa depresi dengan trauma mungkin trauma kan yang tadi saya bilang paranoid itu kan ketakutan berlebihan terhadap sesuatu ketakutan berlebihan terhadap sesuatu biasanya karena trauma itu bukan depresi itu masuknya adalah kecemasan cemas depresi dia gak ada gairah diem pasif kalau itu kan gak diem kalau trauma atau paranoid itu kan fungsi otak malah berlebihan wong harusnya gak takut aku malah takut takut itu kan fungsi otak kan berlebihan maka terapinya kalau paranoid atau trauma itu bukan anti depresi tapi yang pertama tadi ansietas anti cemas hipnotik dan sedatif untuk menenangkan jadi beda jadi apakah para menurut akan menyebabkan depresi sebenarnya gaduh bunganya itu kecemasan berlebihan saja depresi itu kan diem pasif kalau ketakutnya itu kan malah aktif gimana oh ini takut ada setan atau itu kan itu ya mbak terima kasih pak yuk ada yang lain oke gak ada kalau gak ada saya akhiri ya sudah dua kali pertemuan pertemuan kita sudah selesai semoga di lain waktu ada kesempatan lagi nanti ujiannya saya menunggu instruksi dari Bu siapa sih Bu Nova ya mau seperti apa mau wancara kayaknya gak mungkin wancara paling juga pilihan ganda kalau zaman online kan senangnya pilihan ganda yang susah adalah dokter yang susah adalah dosennya gawinnya anggel tapi ngoreksinya sih gampang kalau kalau pertanyaan esay kan gawinnya gak gampang tapi ngoreksinya yang lama jadi saya enggak tahu nanti jangan tanya kisi-kisi wong gawin juga belum ya nanti terkandung instruksi Bu Nova ya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila selamat dua kali pertemuan ada salah kata baik yang disengaja atau tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih